Intro Dan kamu angkat kaki dari rumah ini Jadi kamu gak usah GR Wahan sih paling sih kadir juga ah Pagi-pagi udah ditelepon sama Akangda Halo Akangda Anu Akangda Tumen pagi-pagi udah telepon Pasti kangen ya Pasti semalam abis mimpiin Adinda Iya kan Aloha Adinda Iya Akangda kangen pisan Sama Adinda Adinda Ayo atuh kesini Akangda Maaf-maaf ya Walaupun Adinda cinta mati Tapi kita belum muhrim Apa segitunya nyuruh kesitu Akangda Adinda gak bisa Soalnya lagi sibuk nih Lagi masak Udah gitu Adinda disuruh stay di rumah Takutnya nanti sewaktu-waktu Mas Natan pulang Apa sekalian ajanya Saya kasih tau kalau Natan ada disini ke Nunung Jadi Nunung bisa kesini terus rawat Natan Tapi gak jadi ah Ntar malah Natan dibawa sama si Nunung Terus saya gak bisa dapet uang dari papanya Natan Wah bisa pekor kalau gitu Malah pengeluaran buatku bocah banyak lagi Akangda Kok diem aja sih Masih lama gak teleponnya Ini Adinda kan mau masak Takutnya kemurus siang Hah Adinda lagi memasaknya Eh kebetulan pisan Adinda Akangda butuh Adinda nih Untuk masakin anak-anak Hah Buat anak Anak siapa Maksudnya Buat anak kamu Oh bukan Bukan Adinda Bukan anak Akangda Ini keponakan Akangda Kebetulan dititipin di kontrakan Akangda Nih ngeles aja Bukan Adinda Bukan anak Akangda Percaya atuh sama Akangda Nih ya Akangda Akangda itu pasti bohong Bilang anak ponakan Paling juga anak sendiri ya kan Anak dari istri kamu Ayo ngaku Aduh Adinda Iya Adinda salah paham sama Akangda Eh Akangda Adinda itu lebih percaya sama naluri seorang wanita ya Kalau itu pasti anak kamu kan Iya kan Dari istri kamu Akangda jangan kira ya Adinda ini mau dijadiin istri ketiga gitu Atau istri kedua Atau selingkuhan ya Amit-amit Adinda tidak mau jadi pelakor Akangda jahat Cuma mau memampatin Adinda doang kan Adinda benci Uuh Pembohong Adinda Adinda Pusing saya kalau begini Gimana sih om Aku lagi lapar kayak gini Malah om teleponan mulu Gak perhatian Iya iya Tantan Ini om Jack lagi usaha cariin makanan buat kamu Pokoknya kamu tenang aja ya Tunggu dulu disini ya Om Jack cari makanan dulu Sebentar Ya mah bener-bener Udah kayak babysitter saya ngurusin si Tantan Udah mana Nuno gak mau bantuin saya lagi Minta bantuan ke siapa lagi ya Neng Rahmi Iya coba minta bantuan ke Neng Rahmi Dia pasti mau bantuin saya Untung aja inget Halo Halo ha Neng Rahmi Iya saya mau tanya sama kamu Kalau pagi-pagi biasanya anak kecil dikasih makan apanya Tungguan kamu telpon terus nanya begitu Iya Iya saya lagi bingung ngurusin anak kecil Udah mana katanya lapar lagi minta makan Kan saya gak bisa masak Mau beli di luar Terus lama-lama nanti uang saya boncos Bantuin saya atuh Neng Rahmi Datang kesini Itu anak kamu ya Oh Bukan Itu bukan anak saya Anak orang Anak keponakan saya Udah deh kamu gak usah ngeles Sebenernya itu anak kamu kan Dan aku juga yakin Sebenernya kamu itu udah punya anak Dan punya istri Tapi masih kurang Makanya kamu coba Ngedeketin dan ngerayaku Ya kan Neng Rahmi Percaya sama saya Atuh itu bukan anak saya Anak keponakan saya Kamu jangan salah paham dulu Aku tuh selalu ikutin kata hati aku Dan kata hati aku tuh gak pernah bohong Aku yakin Sebenernya cewek kemarin itu Yang ngelabrak aku Di tempat bakso Itu salah satu korban kamu Yang kamu raih juga kan Oh Atau jangan-jangan Itu adalah ibu dari anak kamu Iya kan Dasar playboy cekadal Neng Rahmi Neng Neng Putus Aduh Ya gimana Neng Neng Rahmi gak mau bantuin saya Terus Gunung juga gak mau bantuin saya Minta bantuan ke siapa lagi Aduh Jadi bingung buat ngurusin si Tantan Alisa Kamu lagi ngapain? Oh Ini Neng lagi Bikin mainan gelombong sabun Kamu mau jualan itu lagi? Ya Neng Bantu Neng cari uang Kan kalau dikumpulin Bisa jadi lumayan Tapi ini banyak banget Emangnya habis-habis Kan nanti jualannya di Lampung Merah Jadi pasti yang beli lebih banyak Amin Memangnya kamu gak ke sekolah? Ya Alisa takut nanti ketemu sama Bunda Nunun dan Om Kadir Kan kita masih dicaringin sama Tunggu Nundi dan Bu Sandra Nanti jadi masalah ke ibu Kasian ibu Ya Allah Engkau berikan seorang anak yang begitu mulia hati Namun engkau beri cubaan dengan begitu berat Alisa Insya Allah Hari ini kita mulai jualan gadu-gadu Tapi Nenek masih merasa sakit kan? Sebaiknya Nenek isi rahat ya Nenek jangan capek-capek Enggak apa-apa Alisa Kalau Nenek gak ngapa-ngapain Justru Nenek malah sakit Kalau gitu Alisa bantu jualannya Biar Nenek gak kecapekan Sekarang Nenek mau kemana? Iya Nenek mau ke pasar dulu Ada bumbu sama bahan yang masih kurang Tadi Nenek belanja ke warung Tapi gak ada Terus ibu warung bilang Pasar gak jauh kok dari sini Cuma satu kali naik angkot Alisa aja yang ke pasar Nenek kasih catatan biar Alisa gak lupa Biar Nenek aja Kamu di rumah aja Terusin bikin gelembung sakun Kalau di pasar tuh kan Nenek Ingat apa yang harus dibeli Tapi kalau di rumah Sekebanyaknya ngelupa Yaudah aku anterin Nenek ke pasar ya Ini anak kalau udah maunya Gak bisa dibaksa nih Yaudah Ayo Nenek Yaudah Ayo Nenek Yaudah Ayo Nenek Yaudah Ayo Nenek Kamu mau kemana Ngapain tanya-tanya Mendingan kamu urus sendiri urusan kamu Walaupun aku tau kamu tuh benci banget sama aku Aku mau berterima kasih sama kamu Karena kamu udah bantuin Untuk cari Alisa Bu Ito Dan juga Nathan Malah kamu susah payah muter-muter nyariin mereka Dengar ya mbak Aku itu nyari Alisa dan juga Nathan Bukan supaya ketemu lagi sama kamu Justru sebaliknya Supaya aku bisa membongkar semua kebusukan kamu Dan kamu angkat kaki dari rumah ini Jadi kamu gak usah GR Aku gak boleh keganggu dengan sikap Sandra Aku harus cari sendiri Nathan Dan juga Alisa Aku harus berpacu dengan waktu Untuk lebih dulu menemukan Nathan dan Alisa Daripada Sandra Oke Sandra Kamu tabu genderang perang sama aku Dan aku akan terima tentangan kamu Terima kasih atas dukungan kamu Terima kasih.